Intro Sebelumnya di Lord Suying, bawasannya Suying kedatangan tamu pria yang bernama Xi'an dan dia merekrut Suying ke Black Iron Order Selanjutnya di episode 7 ini, cerita diawali ketika di pagi harinya setelah selesai berpesta tadi malam pria bertopeng bernama Xi'an, dia mengobrol dengan Suying dia memberikan sebuah informasi mengenai sebuah bar yang berisikan para pembunuh dan salah satu pembunuh paling kuat adalah Xi'an Payong dia orang terkuat di daerah sungai Ajuri dan satu-satunya yang bisa menyaininya adalah ketua keluarga Xi selanjutnya gulungan tersebut diberikan kepada Suying sebagai peringatan agar jangan membuat masalah dengan dua orang tersebut karena kemampuan Suying sangat jauh dibandingkan dua orang tersebut dan Xi'an pria bertopeng tersebut mengatakan bahwa apabila dia menjalankan misi dari rumah naga dan mengumpulkan poin Suying berhak untuk meminta apapun bahkan menolong kedua orang tuanya kemudian pria bertopeng itu meninggalkan Suying selanjutnya Suying menuntut janji pamannya yang mana apabila dia mendapatkan lencana Blake Iron Order dia akan diberitahukan alasan kedua orang tuanya ditangkap maka pamannya memulai ceritanya itu terjadi ketika ibunya melarikan diri dari pernikahan maka diutuslah ayahnya Suying untuk mencari ibunya dan membawa kembali ke keluarga Moya tapi ketika mereka berdua bertemu ayahnya jatuh cinta pada pandangan pertama dan mereka kawin lari dan beberapa tahun kemudian keluarga Moya datang untuk membawa paksa mereka berdua yang datang adalah kakak ibunya merupakan orang terkuat di keluarga Moya dan hasilnya mereka pun kalah dan otomatis mereka berdua dibawa ke keluarga Moya selanjutnya Suying lagi berduaan dengan Yuyu tiba-tiba ada yang datang mengganggu yaitu pamantongnya yang berkepala harimau yang membawa surat dari Sian ketika Suying membacanya dia marah karena istinya tentang ayahnya yang akan disiksa sampai mati kemudian dia ke Longsan tempat pria burtopeng itu berada menurutnya jika kesana mungkin ada sesuatu yang bisa menolong ayahnya ketika dia sampai disana Sian mengatakan ada cara untuk menghindari ayahnya disiksa yaitu dengan mengambil sebuah misi yang mana misi ini sangat berbahaya soalnya pembunuh dari bar pembunuh itu ikut terlibat dan pembunuh itu sangat kuat Suying tanpa pikir panjang menyetujui hal tersebut dia pun berangkat tapi beberapa orang tidak rela jika Suying melakukan misi berbahaya ini apalagi adiknya tapi Suying meyakinkan bahwa ini bukanlah hal yang berbahaya kemudian Suyu seorang gadis yang juga termasuk teman masa kecilnya yang sangat menyukai Suying dia mengantar kepergiannya sambil memberikan sebuah kalung agar dia berjanji akan mengembalikan kepadanya di dalam hutan Suying melihat mayat yang kelihatan baru saja dibunuh dia menyadari kalau yang membunuh adalah iblis angin merupakan pembunuh yang dikirim dari bar pembunuh beberapa saat kemudian dia merasakan ada suara teriakan wanita yang meminta tolong dia bergegas berlari dan menolong wanita itu selanjutnya Suying berjumpa dengan dua orang pembunuh yaitu iblis angin dan pacarnya tak lama berselang mereka pun bertarung dan Suying kewalahan menghadapi mereka berdua dan ketika itu dia melihat sebuah kotak dan langsung saja ketika dia melihat kesempatan Suying langsung merebut kotak itu dari iblis angin mereka berdua tak tinggal diam mereka langsung mengejar Suying sampai Suying jatuh ke jurang iblis angin mengira kalau Suying telah mati jatuh ke jurang makanya dia meninggalkan Suying padahal Suying mergelantungan di tepi tebing akibat dari kalung pemirahan yuyuk yang mana kalung tersebut tersangkut di pohon dan berhasil menyelesaikan misi tersebut dan sesuai janji ayahnya telah dibebaskan dari siksaan tapi ini belumlah cukup karena Suying belum bisa menyelamatkan ayahnya dan juga dia masih lemah makanya itu Suying berlatih giat sampai dia berhasil menguasai jurus tomba tingkat kedua 6 tahun berlaru sekarang adiknya sudah tumbuh besar selanjutnya Suying menerima sebuah misi peringkat perunggu yang mana misi ini adalah membahas misi orang yang diduga mengikuti aliran iblis selanjutnya Suying berada di sebuah kapal terbang dan bersama timnya mereka sedang bertengkar mengenai strategi apa yang harus mereka buat beberapa saat kemudian mereka terkena sebuah guncangan ternyata mereka diserang oleh sesuatu yang misterius kemudian mereka harus keluar meloncat dari kapal tersebut tapi itu tak mungkin kemudian muncullah seorang wanita dan merupakan satu kelompok dari mereka dia mengatakan kalau akan mengeluarkan sihir meringankan tubuh kemudian mereka pun terjun selanjutnya di udara mereka tidaklah aman karena perempuan itu terkena serangan dan sihir peringan tubuh mereka hilang dan mereka terjun bebas tapi sampai di bawah mereka selamat Suying dikejutkan oleh salah satu musuhnya dia pun bertarung kita sampai selesai musuh tersebut kabur kemudian Suying berjumpa dengan salah satu wanita yang mana ini merupakan anggota mereka Suying menolongnya dari beberapa penjahat dan kebetulan wanita tersebut terkena sebuah panah dan panah itu beracun dia dengan sigap menghisap racun tersebut dari tangan wanita itu tapi kemudian datang pria tuan muda yang melihat itu dia marah karena cemburu dan pria itu langsung menyerang Suying tapi Suying dengan santai menjatuhkan pria itu selanjutnya di pihak Sian pemimpin dari rumah naga dia mengetahui bahwa kalau kapal terbang telah diserang pria Sian itu marah dan menyuruh anak buahnya untuk memeriksa dan menyelidiki dan sekaligus mengirimkan kapal selam baru ke arah mereka kemudian Suying dan yang lainnya telah sampai ke kediaman Luhailu yang mana nama itu merupakan target yang akan dibunuh oleh mereka pertarungan pun terjadi wanita penyihir itu mengeluarkan sebuah es naga dan menghancurkan gerbang dari istana tersebut para kerocok tersebut tak mampu menahan gempuran mereka dan mereka dengan mulus masuk ke istananya selanjutnya di dalam istana sangat sepi tak ada satu orang pun kemudian di depan mereka ada sebuah lorong yang mencurigakan tak ada yang berani maju sembarangan kemudian datanglah seorang pria yang sok jago dan beranggapan kalau tak ada jebakan tapi ketika dia berjalan mengusuri lorong tersebut dan tiba-tiba sebuah petir menyambar dirinya tapi dia selamat karena pengawalnya datang melindungi dirinya petir ini sangat kuat bahkan sihir es dari wanita itu tak mampu menahan petir itu satu-satunya cara agar petir itu hilang adalah mengambil sebuah gulungan yang di depan mereka tapi itu bukanlah perkara mudah karena petir tersebut tak terhenti berhentinya keluar jadi jika ingin melakukannya harus bergerak cepat kemudian suing mengusulkan diri untuk mengambil gulungan itu karena dia tahu celah dari petir itu dan kemudian meminta bantuan ke wanita penyihir itu untuk membuka jalan dengan cepat berlari suing dan bantuan wanita itu akhirnya mereka berhasil mengandung gulungan tersebut dan petir itu pun hilang selanjutnya mereka terus melanjutkan perjalanannya dengan tujuan untuk bertemu target mereka selama menyusuri istana tersebut tidaklah mulus karena terlalu banyak jebakan seperti panah api parang yang besar terus tombak mesi suing berjalan di depan agar semua jebakan keluar dan suinglah satu-satunya yang bisa melewati itu semua kemudian mereka menemukan sebuah pintu lagi-lagi tuan muda yang bodoh itu membuka pintu itu dengan santai dan hasilnya sebuah cahaya putih menginari mereka oke terima kasih itu semua dari cerita Lord Su Ying episode 7-12 kita akan lanjutkan ceritanya di episode selanjutnya kalau begitu saya pamit dan sampai jumpa selamat menikmati